Bupati Tuasikal Abuwa buka Musabako Tilawatil Quran ke-29 Musabako Tilawatil Quran MTK ke-29 tingkat Kabupaten Maluku Tengah mengusung tema mewujudkan generasi Qurani yang cerdas, sehat, dan berahlakul karimah menuju Maluku Tengah yang maju, aman, dan bermertabat dibuka secara langsung oleh Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abuwa di Baylewa Soekarno, Kota Masohi pada Sabtu 4 Desember Dalam sambutannya, Tuasikal mengatakan pelaksanaan kegiatan MTK sejatinya senantiasa memiliki daya tarik dan ruang tersendiri dalam kehidupan masyarakat dimana kegiatan keagamaan ini selain menjadi media dakwa dan syiar keagamaan juga secara nyata telah terbukti mampu menjadi daya dorong yang kuat dalam memaicu percepatan pembangunan di daerah Penyelenggaraan MTK, kata Tuasikal, secara umum memiliki nilai dan makna tersendiri sebagai penyujuk serta perekat kebersamaan masyarakat Selain itu juga, MTK menjadi forum silaturahmi yang mengandung nilai-nilai positif dalam memperkuat rasa persaudaraan ikatan, kebersamaan lintas etnis, dan agama sebagai sesama warga masyarakat di bumi pemahanun Nusa pada umumnya Tuasikal mengungkapkan kegiatan musabakoh ini juga dapat menjadi tolak ukur dinamika aktivitas pembinaan seni baca Al-Quran yang berlangsung di masing-masing kejamatan sekebupaten Maluku Tengah Dijelaskan, keluhuran nilai-nilai ajaran Al-Quran sebagai pedoman dan pandangan hidup masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan baik formal maupun informal Tuasikal mengungkapkan MTK tidak hanya disikapi sebagai kegiatan rutinitas seremonial tapi mampu menjadi momentum strategis dalam mewarnai pelaksanaan pembangunan dan perilaku hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai Al-Quran Kehadiran yang berkiriki sangat biasa memulihkan rakyat-rakyat dan tuhan tersendiri dalam hidup masyarakat Mengingat kegiatan 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 ini Selain kegiatan kegiatan yang atwa dan siat kegiatan kegiatan juga secara nyata telah berhubungi, mampu berjani terorong yang kuat dalam memaju perkembangan dan perusahaan sehari-hari Bagi saya, MTK 2019 ini secara umum memulihkan nilai dan makna tersendiri sebagai kehidupan serta perekat kebersamaan masyarakat Pelaksanaan pembukaan MTK ke-29 tahun 2021 dan kecamatan Kota Masohi sebagai tuan rumah penyelenggara diikuti perwakilan 16 kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 405 orang terdiri dari 206 putra dan 166 putri serta pendamping atau ofisial sebanyak 101 orang yang memperlombakan 7 mata lomba dan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 4 hingga 7 Desember 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!